Sosok bantuan polisi atau BANPOL yang diungkap saksi kunci pembunuhan Tuti Soehartini dan Amelia Mustikaratu Muhammad Ramdanu masih menjadi misteri. BANPOL yang disebut berinisial U hingga kini tak diketahui keberadaan yang maupun apakah benar-benar ada. Menurut penelusuran Tribun Network berikut fakta terkait sosok BANPOL U. Sebelumnya, Danu mengaku dimintai sosok Oknum BANPOL untuk menerobos garis polisi di TKP serta disuruh untuk membersihkan bak mandi. Pada Senin 8 November 2021, tim dari Tribun Jabar.id mencoba menelusuri keberadaan dari Oknum yang disebut-sebut menjadi BANPOL yang berada di Polsek Jalan Cagak karena BANPOL berinisial U itu karena berada di Polsek Jalan Cagak. Namun di saat menelusuri dari keberadaan BANPOL tersebut, tim Tribun Jabar tidak mendapati keberadaan dari Oknum BANPOL yang turut meramaikan dalam kasus Suba. Sejumlah warga yang berada di sekitar Polsek Jalan Cagak baik itu pedagang maupun warga yang berada di Musola Polsek Jalan Cagak tidak mengetahui sosok BANPOL berinisial U itu. Sementara itu, Kepala Desa Jalan Cagak Indra Sayenal saat ditanya sosok BANPOL menyebut orangnya memang ada. Hanya saja dia tidak berkomentar lebih banyak. Tim sempat mendapati nomor telepon si BANPOL itu. Ponselnya saat dihubungi dalam keadaan aktif namun tidak merespon panggilan telepon dari tim. Hanya saja sebelumnya Tribun pernah mendapati foto sosok si BANPOL dari tim kuasa hukum Danu. Di foto itu tampak si BANPOL sedang membelakangi kamera di rumah yang mirip dengan TKP kasus Suba. Namun pihak kepolisian menyaksikan pernyataan Danu di kasus Suba lewat pengacaranya soal petugas BANPOL yang nekat memasuki TKP perampasan nyawa Amelia dan ibunya Tuti. Kabupaten Mas Poli Jawa Barat, Kompos Pol R.D. Acaniago menyebut keterangan resmi seharusnya disampaikan oleh polisi yang menangani kasus tersebut bukanlah sepihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!